selamat menikmati semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT di bulan puasa ini mari kita perbanyak ibadah karena banyak sekali pahala yang dilipat gandakan oleh Allah SWT macam pahala mengajak Al-Quran kalau di hari biasa kita istilahnya punya pahala itu satu huruf itu sepuluh kebaikan tapi di bulan puasa ini Allah SWT lipat gandakan sepuluh kali yaitu menjadi seratus kebaikan jadi kalau kita baca Alif Lam Nim itu kita sudah mendapatkan 200 kebaikan itulah guys ya kenapa di bulan puasa ini jangan sampai disiasiakan senantiasalah kita membaca Al-Quran ya bersedekah dan juga istilahnya mengerjakan amal-amal kebaikan-kebaikan yang lainnya agar supaya kita menjadi orang yang senantiasa tidak merugi orang yang senantiasa tidak istilahnya menyianyakan datangnya bulan Ramadhan karena sangat merugilah siapa itu orang yang rugi yaitu apabila datang bulan Ramadhan dan selesai bulan Ramadhan dosa-dosa kita masih menumpu itulah orang-orang yang rugi karena kenapa? karena bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan Allahuakbar oke guys sekarang kita akan merekkan sebuah perikusan daripada teman-teman sekalian di Instagram yaitu luar biasa harga gas di Malaysia murah betul oke saya tak paham juga berapa harga gas 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 itu macam kita nak masak itu kan guna gas lah macam itu kalau kat sini itu gas yang besar kalau saya tengok kalau saya biasa beli itu kalau yang kecil memang lah Rp20.000 kan nah macam itu lah nah biasa kalau dekat sini harga yang besar itu yang 12 kilo kalau kat sini 12 kilo itu dia harga Rp270.000 guys ya Rp270.000 ada juga yang jual Rp275.000 seperti itu itu 12 kilo dan saya nak tahu macam mana harga gas kat sana apalagi musim lebaran masa sekarang ni puasa-pasa lah macam itu kan puasa-pasa ni macam naik mestilah macam itu apalagi dekat-dekat dengan hari raya mesti tambah naik-tambah naik macam itu guys ya jom kita tengok videonya guys daripada mas Iki jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya mas Iki ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rek jumpa lagi bersama aku mas Iki vlognya orang Indonesia yang berada di Malaysia oke Rek di video kali ini aku gak nge-vlog ya ya di video kali ini aku cuma membagi info pada kalian dan terus ini bukan memperbandingkan mana yang murah mana yang mahal gitu Rek ini cuma tentang pengalaman aku yang dilihat di depan mata aku dan yang kurasakan gitu oke jadi ya aku selama ini gak pernah ngecek gitu ya harga gas ini gas ini gas ini 14 kilonya berapa gitu jadi buat kalian yang baru nonton video ini terus buat kalian semua yang sudah sokong channel ini terima kasih banyak semoga sama Allah Allah yang membalas kebahagiaan kalian semua semoga semoga diberi kesehatan semoga dilancarkan urusannya dan dijauhkan dari balak musibah oke amin ya robbal alamin oke di video kali ini aku mau kasih info buat kalian atau tentang pengalamanku ya aku pertamanya juga kaget ya baru tadi juga aku soalnya tau ya ternyata harga gas di Malaysia itu wah cukup mendengarkan ya temanku juga yang tadi kaget juga tapi dia aku mau ke video opik mas opiknya gak mau yaudah aku sendiri aja yang buat ini bukan memperbandingkan ingat sekali lagi ini bukan memperbandingkan jadi buat netizen-netizen yang resek itu ya ini cuma aku kaget gitu wah kok bisa semurah ini harga gas di Malaysia kok bisa apa seano gini emang apa namanya sumbernya ada gitu ternyata ternyata yang aku tau bukan cuma dari sumber alamnya aja gas dibuat tapi kata bosku tuh ada dari sumber-sumber lainnya aku gak bisa sebutin soalnya apa namanya lumayan dorok ya gitu lah mohon maaf yang tau komen lah ya kan jadi harga gas di Malaysia itu segini rek tunggu ya aku kasih dulu ya bilnya jadi tadi aku isi 4 tong ini rek harganya cuma segini 108 rapan ringgit cuma 108 ringgit saja wah murah banget jadi 1 tongnya itu cuma 27 yang 14 kilogram wah murah loh guys aku ya kok murah gini ya harganya kataku cuma 27 ringgit gitu aku cek lagi bener ini angke kataku tadi bener ini angke anunya tadi pun aku juga lupa mau video gitu soalnya orangnya cuti cuti juga rek jadi benar ya ya betul lah itu harganya biasanya kalau tahun lalu lagi murah katanya 25 5 cent 25 5 cent gitu waduh kataku ini rek ini harganya nampak tak nampak tak itu itu 4 4 tuh kan disana juga ada 12 kilo nah yang 12 kilo itu berapa guys disana guys kita gak tau tuh guys ya coba kita tengok lah disitu nanti komen komen lah saya 12 kilo kat sana berapa yang 4 14 harganya cuma segini segini harganya murah banget ya berbaloi pantesan orang orang disini masak makanan makanan malas itu murah ternyata juga gas murah gitu loh iya sih benar jadi ya begitulah pengalamanku aku juga terkaget-kaget terheran-heran juga ya soalnya harga gasnya tuh sangatlah murah di Malaysia pantesan lah bosku selalu beli banyak itu ini gasnya merk solar solar gas solar gas kalau biasanya di Malaysia ini kalau gak salah ya mohon maaf kalau salah ada berapa merk ada yang merah yang kayak gini kalau nya terus ada yang orang kuning biru agak biru 4 kalau gak salah kalau disini biru pink sama hijau jadi harganya itu mungkin berbeda apa sama kurang tahu juga soalnya bosku selalu beli ini kalau aku dulu masih di kilang pakai merah tapi bukan aku itu manajerku satunya sekarang dia sudah balik kampung sudah sukses di Malaysia ini syukur Alhamdulillah jadi kalau 14 kg itu kalau kita masak sendiri itu gak habis sebulan gitu syukur Alhamdulillah saya aja istilahnya gak sering masak itu biasa 3 bulan baru habis karena gak sering masak juga masak cuma untuk anak-anak gitu ya pertama yo kaget betul harganya kok murah betul ya murah betul lah ini kalau di kapung yang berapa yang kecil itu berapa itu kurang tahu juga sekarang harganya kalau dulu lumayan lah agak 40 dulu ya dulu aku sebelum merangkat ke Malaysia tapi ini 14 kg loh di Malaysia ini bermacam-macam ada yang 12 kg ada yang 14 ada yang 14 kg terus apa namanya ada yang 50 kg jadi mungkin ada lagi yang lebih besar mungkin ya biasanya aku lihat yang tinggi gitu itu harganya mungkin berbaloi yang tahu tolong komen lah bukan tolong komen yang sempatnya kalian saja aku cuma berbagi info buat kalian kalau kalian merantau Malaysia tuh memang kehidupannya tuh berbaloi kaji besar terus biaya hidup disini tuh memang sangatlah murah guys rek itu rek aduh jadi itu jadi poin plus gitu loh guys ya ketika kita mendapatkan gaji besar dan biaya hidup kecil nah itu enak banget jadi kerjanya aku terkejut aku pun terkejut rek tapi ingat rek ini bukan memperbandingkan antara gas di kampung sama gas di malasya bukan memang gas di malasya itu murah betul-betul murah semuanya murah pantas masak-masakan jual-masakan jual 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 apa semua murah ternyata gasnya yang murah maklum aja aku kalau terkejut soalnya kurang kampung biasanya gak pernah hidup di kota murah kayak gini aku tunjukin ini sama bosku sudah di alamanya suruh coret 4 apa namanya 14 kg solar gas cuma 108 ringgit itu 4 ton coba ya kita kalau Indonesia berapa dia dibagi dibagi 4 berarti 27 kan 27 kali 3500 94 ribu beda banget 180 ribu bedanya guys hah berarti kalau 9 anggap 95 lah kali 4 3 80 oh my god jadi kalau di total-total 108 ringgit itu dibagi dibagi berapa ya Allah ya Allah bodohnya aku dibagi 4 itu cuma 27 gitu waduh aduh burah betul ya ini bukan membandingkan ingat sekali lagi ini ini bukan memperbandingkan ini pengalaman aku ini di depan mataku itu jadi jadi buat kalian kalau memperbandingkan terserah kalian lah janji aku tidak memperbandingkan dengan kampungku itu aku cuma terkejut kok murah bener gitu oke rek mungkin videonya sampai disini saja ya rek ini tentang pengalamanku sekarang aku mau bagi informasi pada kalian bahwa gas di Malaysia sangatlah murah paling kecil gas di Malaysia 12 kg 12 kg jadi kalau kalian merantau ke Malaysia atau memperkerja di Malaysia jangan takut beli gas jangan pakai kayu pakai gas saja soalnya di Malaysia sangat murah dan sangat berbaloi ini info buat kalian ya bukan memperbanding bandingkan ingat sekali lagi bukan memperbanding bandingkan oke dan terus saya juga mengucapkan terima kasih banyak yang udah sokong channel ini sejauh ini terima kasih banyak yang udah sokong yang udah bela-bela saya tapi ini tentang yang saya tahu kalau saya nggak tahu ngapain saya sok pandai pokoknya thank you banget yang udah sokong channel ini dan saya mengucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jom kita tengok disini saya akan memberitahu juga kepada kawan-kawan yang di Malaysia harga LPG 12 kg hari ini nah disini harga LPG dari 5 kg nah seperti ini kalau kita lihat disini tiap daerah kota Kopetan mempunyai harga kenaikan yang berbeda setelah mengalami kenaikan harga LPG 5 kg ya 5 kg oh 5 kg kayaknya guys yang kecil lupa aku nah disitu 5 kg harganya mulai 100 hingga 127 per tabung ini yang 5 kg kayaknya ada LPG yang yang gedeen lagi kecilan lagi kayaknya ya coba ya kita lihat nah ini yang 12 kg nah ada pun LPG ukuran 12 kg harganya rata-rata dari 213 sampai 270 kalau disini ada kalau biasa aku beli itu yang 270 guys ini range-nya mungkin setiap-setiap daerah beda seperti itu nah kalau untuk LPG nah ini guys LPG 3 kg nah LPG 3 kg ini yang biasa aku beli nah yang sebelumnya 16.000 jadi 19.000 nah itu setiap kampung juga beda ada yang jual 20.000 ada 22.000 tapi biasa aku beli disini itu hampir 22.000 21.000 gitu ya karena itu naik guys terus ada juga istilahnya yang gedean dikit yang gede itu saya kurang tahu berapa kilo itu ya kayaknya 15 kayaknya 15 kayaknya guys ya oke jual tabung gas 15 siap kita coba ke shopping disini nah seperti ini guys yang gede banget yang gede banget ini yang ada 5 kilo ya kan ada ini 3 kilo seperti itu guys ya dan itulah informasi yang di Indonesia jadi buat teman-teman semua kalau saya sendiri beli itu sekitar 270 70-an ya untuk LPG itu yang 12 kilo guys bukannya 15 dan di Malaysia ternyata itu murah banget guys ya cuman 94.000 bedanya jauh banget gak sih 270.000 ya kan disini dan di Malaysia cuman 94.000 jauh banget oh my god terima kasih mas Iki sudah memberikan informasi kalau mas Iki tidak sharing kepada kita maka yaudah kita gak ngerti gitu guys ya nah buat teman-teman semua terima kasih banyak jangan lupa support terus guys ya mas Iki ya guys ya coba kita akan melihat komentar disini adakah penjelasan lain ya oke disini ada yang komen nih guys nih 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 ya kita ini aja biar teman-teman kelihatan nah disini ada yang share juga ya harga Indonesia dan juga Malaysia 2023 beras 1 kilo Indonesia 11.600 versus Malaysia yaitu 9.000 ya kan gula 1 kilo 14.000 Malaysia 9.000 gandum 1 kilo Indonesia 15.000 Malaysia 4.000 jauh banget ya minyak goreng 1 liter Indonesia 15.000 betul ya 1 liter 8.700 bensin ron 92 Indonesia 14.000 Malaysia 95 7.000 gas LPG 12 kilo Indonesia 213 ya ini mungkin di Jakarta mungkin segini harganya Malaysia 14 kilo 92 ribu oh my god oke guys itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini guys jadi ya kalau memang kita ingin tahu ya biaya hidup yang ada di Malaysia maupun di Indonesia hampir sama lah seperti itu tergantung kitanya gimana kalau kita bisa berhemat ya berhemat kalau kita orang yang nggak bisa berhemat yaudah gitu bakalan bakalan boros juga gitu guys ya karena disini banyak istilahnya kalau untuk makan makan-makanan itu banyak yang murah juga guys 10.000 ya kan sama halnya kalau di Malaysia itu 3 ringgit 3 ringgit 4 ringgit 5 ringgit juga sudah kenyang kita makannya seperti itu guys ya oke itu saja video kali ini terima kasih tidak tengok video ini jangan lupa guys support terus mas iqi dengan like share komen dan subscribe linknya ada di deskripsi guys oke sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati